Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Oh iya teman-teman, hari ini Mio lagi bermain engklek nih Bareng Kak Yuta, Baby Selin, dan juga si Kumbar Goyang Kalau kalian mau ikut main engklek juga, terus ikutin Mio ya guys Oh, Kak Yuta, Kak Yuta, udah selesai belum kak pemanasannya? Kenapa lama banget sih kak? Oh iya dong Mio, kalau main engklek kita kan harus loncat-loncat, jadi harus pemanasan dulu Tapi kenapa lama banget, Mio udah gak sabar nih, Mio duluan aja ya kak? Wah kamu ini Mio, tadi kan udah bilang kalau kakak duluan Udah biarin aja, udah tanggung nih, abisnya Kak Yuta juga lama banget sih Oke guys, Mio udah nyampe angka 7 nih, tapi malah Mio nginjek garis guys Waduh Mio gagal nih, Mio gagal Mio payah, Mio payah, dia nginjek garis, Mio nginjek garis Waduh Tam-Tam, iya dia tau-tau, kamu kan hebat banget kalau main engklek Tapi gak boleh dong ngejakin Mio gitu Oh, Kak Iyo, gak pepek Kak Iyo, tadi Celine juga gagal kok Iya deh Celine, iya Nah Kak Yuta, sekarang giliran Kak Yuta nih kak yang main engklek Ayo kak buktikan, Kak Yuta berhasil atau gagal malahan kayak Mio Wah si Mio ngeledekin Yuta guys, tenang aja guys Yuta pasti berhasil, kalian doain Yuta ya guys, terus dukung Yuta juga Caranya gampang banget, kalian tinggal klik like dan subscribe guys Nah ini dia loncatan Yuta yang pertama berhasil Ini gampang sekali guys, Yuta gak bakal gagal Oh, aduh, aduh Mio, Kak Nginjek yang ketiga nih Iya kak, Mio juga lihat Wah Kak Yuta gagal berarti kak yang Mio Yuta payah, Yuta payah Wah si Tom-Tom malah ledekin Mio Kak Nginjek mau coba satu kali lagi ya Mio Soalnya Kak Yuta penasaran sekali Tadi masa baru nomor 4 udah gagal Mio Yaudah kak, ayo kak semangat, kali ini Mio semangatin kakak deh Mio dukung kakak Eh iya Mio, nah guys kalian semua juga dukung Yuta ya guys Tadi kalian lupa ya, kalian belum like dan subscribe Makanya Yuta tadi gagal Nah ini dia, nomor 4 Wah kita berhasil guys, nomor 5, nomor 6 Eh lihat ini Mio, kakak udah nyampe nomor 7 nih Mio Oh dikit lagi, dikit lagi guys Wah nomor 9, nomor 10 Wah akhirnya berhasil Mio Ternyata dukungan dari teman-teman jadi berhasil nih Mio Wah iya kak, bener banget Wah kak Yuta bener-bener hebat Mio jadi pengen lagi nih Oh tapi Mio juga udah capek sih kak Kita udahan aja yuk kak main engkleknya Eh iya deh Mio, kakak juga bosan nih Oh kakak iyo, ayo kita main pelucutan aja ke teman bermain Wah ide bagus ya Lin Hayuta, kita langsung ke teman bermain aja ya kak Eh iya Mio, kakak juga pengen main yang lain nih Tapi taman bermain yang mana? Yang di park itu lewatnya sebelah kiri Atau ke promnet Mio yang lewat sebelah kanan Yaudah kak, dia yang di promnet aja Oh tapi bentar deh kak Disana sepertinya ada Takeo dan temen-temennya tuh Kita samparin yuk Kita jakin main barang aja kalau gitu Oh tapi, kenapa si Cika malah nangis? Takeo, kenapa si Cika nangis Takeo? Oh ini Mio, tadi kita habis beli es krim karakter Tapi es krim kita malah diambil sama Yakuza Mio Hah? Diambil sama Yakuza? Kok bisa sih? Iya nih Mio, punya aku juga diambil sama Yakuza Padahal punya aku karakternya karakter Doraemon loh Mio Hatsuki suka sekali Waduh, kasian sekali kalian Yaudah gak usah sedih lagi ya Mendingan sekarang ikut Mio aja yuk kita bermain bareng Aduh Mio, maaf banget Mio Takeo dan Hatsuki dan juga Cika gak bisa main bareng Soalnya Takeo harus nganterin Cika Cika nangis terus dari tadi Oh gitu, yaudah deh gak apa-apa Kayuta, ayokah kita lanjut lagi kak ke taman bermainnya Iya Mio, kita ke taman bermain yang di dekat kuil aja ya Mio Soalnya kalau yang di promnet takut ada Yakuza Iya kak, bener banget tuh Mio juga mikirnya kayak gitu Oh kakak iyo, ayo kakak iyo Kita beli ice cream collector juga kak ya kakak-kak itu Wah Selin, kalau sekarang kami juga gak bisa Kami juga gak bawa uang Oh kak Yuta, liat deh kak Itu bukanya kak buler kan ya kak Ayo buka dong Pak Ipe Ayo cepetan buka Aku lapar sekali nih Aku pengen susi Waduh, Pak Ipe kayaknya gak denger aku apa ya Aku coba lagi deh Pak Ipe, Pak Ipe Ayo cepet buka kedainya Pak Ipe Aku lapar sekali Aku pengen susi Wah kak Yuta, sebenernya Kate Buller lagi apa sih ya kak? Oh, Mio jadi penasaran nih Kita sambarin dulu yuk kak Kate Bullernya Kate Buller, kamu lagi ngapain? Mio, kamu ngangetin aja Ini Mio, aku mau beli sushi di Pak Ipe Tapinya gak buka-buka Padahal aku udah lapar sekali Mio Waduh, Kate Buller Pak Ipe kan bukanya jam 10 Sekarang masih jam 8, Kate Buller Mana ada Pak Ipe buka jam 8 Tapi gimana dong, Mio? Aku udah gak sabar pengen makan sushi Aku kangen sekali rasa sushi Oh, kamu ini Kate Buller Tapi ngomong-ngomong Kamu mau beli sushi Emangnya kamu punya uang? Oh, punya dong Mio Aku kan abis jual robot sama koaseng Oh, jadi kamu abis jual robot? Waduh, Kate Buller Pasti uang kamu sekarang banyak banget Kalau gitu ya Iya dong, Mio Soalnya kan aku jualnya 3 robot karakter Jadinya uangku banyak banget dong, Mio Kate Buller, Kate Buller Traktir aku, traktir aku Tom, Tom Tapi gimana traktirnya, Tom, Tom? Ini kan masih tutup Aku aja masih nungguin Iya nih, si Tom, Tom ini ada-ada aja Udah, Kak Mendingan sekarang kita lanjut bermain dulu aja ya, Kak Iya, Mio Kita langsung main aja deh Oh, itu Mio Itu koaseng Koaseng kenapa di sini? Wah, iya, Kak Terus sepertinya koaseng lagi nangis deh, Kak Koaseng? Koaseng kenapa nangis di sini? Iya, Mio Mio Tolongin, Mio Robot Owe yang kowe beli dari Keap Buller Diambil pada Yakuza lah Iya, tolong, tolong Waduh, koaseng Tapi kenapa bisa? Ngomong-ngomong Robotnya robot apa aja sih, koaseng? Iya, Mio lah, Mio Robot Dora, Emang Robot Spot Bob Dan juga robot Patrick lah Tolongin Owe, Mio Wah, Kak Yuta Sepertinya kita harus berbuat sesuatu nih, Kak Para Yakuza itu semakin hari semakin meresakan Iya, Mio Benar sekali Nah, itu dia Mereka ada yang berjaga di sana Aku ada ide nih, Mio, Kak Gimana kalau kita ambil basoka mereka Terus kita ambil balik robot yang diambil sama mereka, Mio Oh, gitu, Kak Mio setuju deh, Mio Setuju Tapi gimana kalau koaseng aja, Kak, yang suruh ngambil Nanti kita berjaga di luar Wah, ide bagus Nanti kita alihkan perhatian para Yakuza yang berjaga ya, Mio Iya, Kak, iya Koaseng Berhenti ya, koaseng nangisnya Mio sama Kak Yuta punya ide bagus nih Ayo kita ambil lagi robot punya koaseng dari Yakuza Ayo, kita ambil lah, Mio Tapi mereka ada banyak orang lah Gimana calanya Tenang aja, koaseng Mio dan juga yang lainnya akan berjaga di luar Akan mengalihkan perhatian para Yakuza Nanti koaseng yang masuk diam-diam buat ambil basokannya Mio, Mio, aku disuruh pulang Disuruh pulang Soalnya aku mau sekolah jam 9 Iya betul, aku suruh sekolah Oh, gitu ya, Tam-Tam Yaudah, nggak apa-apa Oh, nanti abis pulang sekolah main bareng lagi ya, Tam-Tam Iya, Mio Asik-asik Horei Asik-asik Horei Tom-Tom, kamu juga sekolah kan kayaknya, Tam-Tam? Iya, Mio Aku sekolah Tapi aku males Aku males Wah, jangan males, Tom-Tom Ayo sekolah dulu Nanti abis itu kita bisa main lagi Iya, Mio Nanti bilangin sama kayak buler Traktir aku Traktir aku Asik-asik Horei Asik-asik Horei Wah, Kak Yuta Mio pikir mereka kesini pagi-pagi karena libur Nggak taunya karena sekolah ya, Kak Iya, Mio Koaseng Ayo koaseng Kita kesana Kita ambil basokannya Iya, Yuta lah, Yuta Ayo kita kesana Tapi ingat-ingat Kalian halus alihkan perhatian Pala Yakuza yang jaga itu Iya, Koaseng Tenang aja Tapi Koaseng juga harus hati-hati ya, Koaseng Jangan sampai ketangkep Iya, Mio lah, Mio Tenang saja Ini hebat kalau soal penyambalan lah Ya udah, Koaseng Ayo Mio sama Kak Yuta Sama Baby Selin Tunggu disini ya Iya, Mio lah, Mio Ayo jagain Kebetulan sekali Pala Yakuza itu Sedang menghadap kesana Aduh Gawat ini Gawat Kala Yakuza itu Dia sedang menghadap kemari Iya Oe harus lihat-lihatlah disini Iya Oe tidak terlihat Tidak terlihat Bagus sekali Bagus sekali Sepertinya Pala Yakuza itu Tidak melihat Oe Iya Itu dia Itu dia Mereka pergi kesana Sekarang Waktunya Oe ambil Basoka yang ada disini Ini dia Basokanya Iya Bagus lah Bagus Oe sudah dapat Basokanya Itu Iya Ada banyak sekali Yakuza di dalam Oe tidak berani Lebih baik Oe balik saja Nanti di luar Balang si Mio Dan juga si Yuta Iya Ini dia Dimana Pala Yakuza itu Oh Itu dia Pala Yakuza Gawat Oe harus pula-pula Tidak tahu Oe harus menyamal Jadi tembok lah Jadi tembok Jadi tembok Bagus sekali Sepertinya dia tidak lihat Mio Mio Yuta Ini Oe sudah dapat Basokanya lah Wah Bagus sekali Ku asing Bagus sekali Akhirnya Ku asing Berhasil juga Ambil basoka itu Hanya Mio lah Sekarang kita ambil Balik lo Buat Oe yang diambil lah Oe tahu Halus cari Dimana Yaudah Ku asing Kita langsung Kesana aja ya Ku asing kasih tau Mio Robotnya ada dimana Sekarang Hanya Mio lah Mio Itu dia Robot Oe lah Mio Robot yang Oe beli Dari kemuler Robot Dola Emon lah Disana ada yang Berjaga Yakuza Mio Oh iya Iya ku asing Terus gimana nih Kak Apa ku asing Tembakin aja Dari sini Hanya Mio lah Mio Ini bagus Biar Oe tembak Yakuza yang berjaga Itu dia sudah Ambil robot Oe Hanya Itu dia Robot Dola Emon punya Oe Mahal-mahal Oe beli Dari Kebulola Malah diambil Yakuza Hanya Yakuza Lasakan ini Sepertinya Oe harus terbang dulu Ini dia Lasakanlah Tembakan Basoka Dari Oe Yakuza Hanya Itu dia Tembakan Cinta Hanya Tidak kenalah Kena Kena Mio Sudah kena Mio Sudah kena Iya ku asing Hebat Ya udah kak Sekarang Mendingan kita Semperin kesana Ya kak Mio penasaran nih Kupengen ngeliat Yakuza yang meninggoy itu Oh Mio Disana masih ada Mio Masih ada satu Yakuza Bentar dulu kak Bentar dulu Kayaknya itu bukan Yakuza deh kak Itu kan Paman pengendara Mobil pickup Iya kak Bener banget Gak salah lagi Nah kalau yang meninggoy ini Baru Yakuza kak Oh kak Yuta Bentar deh Ini kan es krim karakter Doraemon Jangan-jangan Ini punya Hatsuki lagi kak Yang diambil sama Yakuza Wah benar juga Mio Lebih baik kita ambil dulu aja Mio es krim itu Nanti kita balikin ke Hatsuki ya Oh kakak Yuu Selin jadi mau Jadi pengen es krim karakter Kakak Yuu Waduh Selin Kalau kamu pengen es krim karakter Nanti minta aja sama ku asing Ku asing kan jualan es krim karakter Iya kan ku asing Hanya Mio lah Mio Benar sekali Kalian tolong oe Nanti oe kasih kalian Satu pel satu es krim karakter Yang kalian maulah Waduh Makasih banyak ku asing Kalau itu Mio mau banget Tuh kan kak Bener banget Ini Paman pengendara Mobil pickup Eh dek Tolongin Paman dek Mobil Paman Tadi diberhentiin Sama Yakuza Terus diambil Waduh Kasian sekali Paman Ternyata Paman jadi korbannya Yakuza juga Mendingan sekarang Paman lapor polisi aja Aduh gak bisa deh Paman takut di depan ada Yakuza Oh tenang aja Paman Yakuza yang di depan Udah kita kalahkan ku Aiyah Mio lah Mio Itu dia Itu adalah lobot oe Mio Lobot sponsbob Lobot sponsbob Wah iya ku asing Ternyata Yakuza itu membawanya ke sini Jauh sekali ya ku asing Aiyah Mio lah Mio Cepat bantu oe Ternyata disana juga ada Satu orang Yakuza yang berjaga Eh kak Yuta mana ku asing Mio Mio Tunggu sebentar Mio Kakak dapat telepon Dari polisi Iyo Dan juga polisi Iken Oh gitu Terus kenapa katanya kak Eh Mio Katanya di Wagyu Ada robot Patrick Mio Dia disana Diambil sama Yakuza Aiyah Robot Patrick lah Yuta Aiyah Itu dia robot oe lah Yuta Lebih baik kamu tunggu disana Nanti oe nyusul lah Wah beneran ya ku asing Ya sudah kalau gitu Yuta pergi ke Wagyu restoran dulu ya Aiyah Ini dia Yakuza Sekalang dia tidak akan bisa mengalahkan oe Soalnya oe ada basoka lah Aiyah Itu dia Itu adalah tembakan cinta Aiyah Ini dia cinta oe Buat pala Yakuza Meninggoy lah kamu Aiyah Berhasil Berhasil Oye Berhasil Berhasil Wah ku asing Selamat ya ku asing Akhirnya ku asing Berhasil mengalahkan Yakuza juga Aiyah Mio lah Mio Terima kasih Soalnya ini Bokat bantuan kamu Yuta dan juga Baby Selin Oh kakak iyo Sepertinya Di jana ada Eskrim galakkel juga Kakak iyo Wah Selin Bener sekali Selin Disini Eskrim karakternya Karakter Sponpop Oh paman Yakuza ini Sebenernya kasihan Tapinya Ini semua kan Gara-gara dia juga Aiyah Mio lah Mio Cepat bawa Eskrim itulah Katanya Eskrim itu Punya teman kamu Iya ku asing Bener banget Ini eskrimnya Cika Yaudah deh Kalo gitu Nanti kita bawain Sekalian aja ya ku asing Aiyah Iyalah Mio Iyalah Itu dia Lobot Owe Lobot Sponpop Besal sekali kan Nanti Owe bawa Sendiri Iya iya ku asing Yaudah kalo gitu Sekarang Kita samperin Kak Yuta ya ku asing Kak Yuta kan udah Nunggu di wagi Aiyah Mio lah Mio Tapi Owe pinjam Mobil kamu Punyalah Soalnya mobil Owe Lagi ada di Bengkel Iya ku asing Gak apa-apa kok Gak apa-apa Oke guys Sekarang Mio ku asing Sama baby Celine Mau ke wagi Restoran dulu ya Tapi karena Lokasinya jauh Kita jadinya Kesannya naik mobil deh Iya kan ku asing Aiyah Mio lah Mio Bener sekali Tapi kamu harus Cepat-cepat lah Mio Soalnya Owe Sudah tidak sabar Lobot Owe Ada tiga Diambil semua Pala Yakuza Iya sabar ku asing Kita udah sampe kok Nah itu dia Kak Yuta Kak Yuta masih Nunggu di bawah tuh Kak Yuta Kak Yuta Mio sama kok asing Dateng kak Mio Jangan berisik Mio Liat itu Di atas sana ada Yakuza Mio Dan juga robot punya Kok asing Iya kak Maafin Mio Kak maafin Kok asing Sekarang giliran kok asing Yang bekerja Ayo kalahkan Yakuza aja Kok asing Aiyah Mio lah Mio Tentu saja Owe Pasti kalahkan Yakuza itu Soalnya Pala Yakuza itu Sudah mengambil Lobot Owe lah Itu dia Itu robot yang terlaki Lobot Petlik Owe bakal tembak Bazoka ini ke ala Pala Yakuza itu Aiyah Itu dia Kena Dia kena Aiyah Sepertinya Owe Harus terbang tinggi Tinggi lah Biar bisa meninggalkan Pala Yakuza itu Aiyah Kok asing gak apa-apa Yang penting kan Sekarang kok asing yang menang Ayo kok asing Sebaiknya kita naik ke atas Kita lihat robot petliknya Kok asing Aiyah Robot petlikku sayang Ternyata kamu sudah Dibawa Yakuza Wah Ternyata disini juga ada Eskrim karakternya juga Oh Kak Yuta sama baby Celine Kemana kok asing Kenapa mereka gak ikut Oh Kakak Iya kakak Iya Celine abis lihat laut Ayo kita belenang Kita belenang Waduh Celine Ini gak bisa buat berenang Celine Ini terlalu dalem Tapi Celine mau belenang Mau belenang Waduh Kak Yuta Gimana ini kak Baby Celine malah ngajakin Berenang lagi kak Wah Baby Celine Berenangnya nanti aja ya Di pantai dekat rumah Soalnya laut yang sini Dalam sekali Nah Kak Yuta Lihat deh Ini kan eskrim karakter Patrick Jangan-jangan Ini punya Takeo lagi kak Wah Benar sekali Itu Patrick Ini eskrim Itu Patrick Ini eskrim Wah Mirip sekali ya Mio Oke teman-teman semuanya Terima kasih ya Udah nonton Dunia Faras Oh iya teman-teman Kalian suka eskrim karakter juga gak? Kalau kalian suka Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Yang karakter Doraemon Spongebob Apa yang Patrick? Coba kalian klik like Terus komen di bawah ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax